Sebuah truk trailer bermuatan lempengan besi mengalami kecelakaan seusai tak kuat menanjak dan tiba-tiba mundur. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Semarang, Solo, tepatnya ditanjakan sekitar depan restoran Cimori Odo Valley, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang pada Minggu 30 Oktober pagi tadi. Akibat kecelakaan itu, ekor atau badan truk melintang dan tak mengarah hampir mengenai sebuah bengkel di tepi jalan. Informasi lengkap terkait peristiwa tersebut akan disampaikan oleh reporter Tribun Jateng, Rekan Reza Gustaf. Silakan laporannya, Rekan Reza. Baik, terima kasih Rekan Yustina dan Tribuners. Untuk perkembangan lalu lintas sejak pagi hari, Jalan Semarang, Solo ada hambatan yang terletak di Kecamatan Bergas karena adanya kecelakaan truk trailer. Posisinya melintang, menutupi seluruh jalan. Di arah menuju ke Solo, atau tepatnya dari arah Semarang menuju ke Gawen. Sehingga jalan menjadi, akses jalan menjadi tertutup, sehingga kendaraan-kendaraan harus dialihkan menggunakan kontraflo yang ada di jalur berawanan. Untuk kejadian itu, peristiwa itu terjadi sejak pukul 3 pagi tadi dan harus kepadatan semakin terjadi saat mulai pagi hari hingga menjelang siang hari. Kemudian polisi berusaha untuk mengevakuasi truk tersebut dan proses evakuasi selesai sekitar pada pukul 10.30. Dan kemudian saat ini sudah mulai normal ya, harus melintasnya dari pantauan kami. Untuk teman-teman yang mau berlibur atau melintas di wilayah Semarang-Solo atau di Kabupaten Semarang, teman-teman bisa berhati-hati ya. Dan selalu jaga kondisi kendaraannya, selalu cek kondisi kendaraan, karena saat ini volume kendaraan itu meningkat seiring dengan mulai weekend ya. Jadi Jumat Sabtu Minggu volume kendaraan meningkat dan teman-teman diharapkan untuk berhati-hati. Dan untuk kecelakaan tersebut tidak ada korban, tidak ada korban dan tidak ada kendaraan lain yang terlibat. Jadi ini kecelakaan tunggal dan tidak terlalu menonjol kejadiannya menurut penuturan dari anggota unit Turjawali, Satuan Lalu Lintas Polresi Semarang. Begitu yang bisa disampaikan, Justina, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya Rekan Reza Gustaf. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!